Pertanyaan terkait Mujassimah Jadi banyak orang yang Melemparkan tuduhan Mujassimah Sebenarnya Ini bukan Mujassimah Ketika kita menyebutkan Allah punya Kursi, karena dalam Al-Quran disebut Kursi, ya sudah Karena akal kita Terbatas, kita pahami Allah punya Kursi, tidak perlu Dita'wil, tidak perlu Dipikirkan bagaimana Seperti apa, tidak perlu dibayangkan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Istiwa Alal arsh Ya sudah, diimani saja Allah istiwa alal arsh Jadi kita Mengimani apa adanya, sebagaimana Yang disebutkan di dalam Al-Quran Sehingga tidak Mujassimah Justru yang menuduh Mujassimah itu Mujassimah Kenapa? Karena mereka mengatakan Mereka mengatakan Kalau Allah Punya Kursi Berarti Allah butuh Tempat Berarti Allah butuh Makhluk Berarti mereka Menarik Sesuatu yang Bukan alam logika Ditarik kepada alam Logika kita Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Adalah adat yang maha kuasa Atas segala Sesuatu Yang tidak bisa kita Logika Karena logika itu Sangat Terbatas Sebagaimana tadi Saya sudah menyampaikan Apakah ketika Allah Menciptakan para malaikat Ada malaikat yang Mencabut nyawa Ada malaikat yang Mencatat amal Ada malaikat yang Menyampaikan wahyu Apakah Allah Butuh malaikat Jawabannya apa Tidak Jadi Allah Tidak Butuh kepada Para Malaikat itu Jadi Allah Tidak butuh Kepada para malaikat itu Tetapi Allah Maha kuasa Atas segala sesuatu Allah punya Irodah Punya kehendak Dan tidak ada yang bisa Menghalangi Kehendak Allah Tidak ada yang bisa Mendiktai Kehendak Allah Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu Memiliki Kehendak Ya Terserah Allah Allah punya Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut pula Maha melihat Ya sudah Allah melihat Tidak perlu dipikirkan Bagaimana seperti apa Allah maha mendengar Ya Allah mendengar Tidak perlu dipikirkan Bagaimana seperti apa Ketika kemudian dipikirkan Bagaimana seperti apa Itu baru kemudian Justru malah Menuduh Mujasimah itu Mujasimah sendiri Karena Ketika kita membahas Sebab yang Terkait dengan Sifat Allah Yang ada dalam Al-Quran Yang ada dalam Hadis Nabi Maka itu kita Imani Kita imani Tidak perlu disangkal Kalau Allah punya kursi Berarti Allah butuh Makhluk Kalau Allah punya arus Berarti Allah butuh Makhluk Nah sangkalan semacam ini Yang hendak Meniadakan Dari Unsur Mujasimah Tapi malah Mujasimah sendiri Kenapa? Karena mereka Menyamakan dengan Makhluk Kerangka berpikirnya Padahal Allah tidak serupa Dengan Sesuatupun Laisa kami Selishay Wahu Sami'ul Basir Tidak serupa Dengan sesuatupun Dan Allah Maha mendengar Lagi maha Melihat Demikian pula Dalam Sifat-sifat Yang Lainnya Ketika Al-Quran Menjelaskan Maka imani Sebagaimana Yang ada dalam Al-Quran Ketika Hadis menjelaskan Imani Sebagaimana Yang ada di dalam Hadis Nabi Tidak perlu Ditarik-tarik Ke alam Logika Pikiran Kita Yang pikiran kita Jelas tidak akan Mampu untuk Menjangkaunya Jadi Tidak perlu Ditarik-tarik Ke Alam Pikiran Logika Mereka Mengatakan Kalau Allah Turun ke Langit Dunia Maka Bagaimana Bumi ini Bulat Berarti Allah Turun terus Berarti Mereka Sendiri Yang menganggap Bahwasanya Allah Serupa Dengan Makhluk Kita Tidak pernah Memahami Seperti itu Kita Mengimani Ada pun Caranya Kita Tidak Tahu Seperti Apa Kita Tidak Tahu Karena Allah Yang Menginformasikan Di dalam Hadis Hadis Nabi Ini Wahyu Hadis Nabi Ini Wahyu Dari Allah Maka Ini Informasi Dari Allah Kepada Nabi Nabi Menyampaikan Allah Turun Ke Langit Dunia Ya Sudah Diimani Tidak Tidak Perlu Kemudian Dipikirkan Bagaimana Seperti Apa Kalau Kita Membawa Ke logika Itu Justru Malah Mumet Seperti Tadi Ketika Kita Sampaikan Allah Menciptakan Malaikat Apakah Allah Butuh Malaikat Tidak Sama Sekali Seperti Saya Sering Menyampaikan Ketika Kita Membaca Al-Fatihah Maka Allah Jawab Ucapan Al-Fatihah Kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Jawab Hamidani Abdi Hambaku Memujiku Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Jawab Asna Alayya Abdi Maliki Yaumiddin Allah Jawab Majadani Abdi Kalau Ditarik Ke Alam Logika Kita Lagi Soya Mumet Kenapa Soya Mumet Ada Berapa Orang Yang Membaca Al-Fatihah Ada Berapa Juta Orang Dan Setiap Saat Ada Orang Yang Membaca Al-Fatihah Bumi Ini Bulat Setiap Saat Ada Yang Membaca Al-Fatihah Di sana Maghrib Di sana Isya Di sana Subuh Sudah Terus Berputar Terus Apakah Mereka Juga Akan Memahami Bagaimana Cara Allah Menjawab Kalau Allah Menjawab Berarti Allah Seperti Makhluk Mereka Sendiri Yang Mengatakan Seperti Makhluk Kita Imani Saja Kalau Kita Baca Al-Fatihah Dijawab Oleh Allah Caranya Bagaimana Kita Tidak Tahu Seperti Apa Kita Tidak Tahu Cukup Kita Imani Ketika Ditarik Ke Alam Logika Ya Muma Dewi Kan Yang Baca Al-Fatihah Jutaan Miliaran Malah Setiap Saat Yang Sana Sudah Berhenti Sini Ada Yang Baca Yang Sana Berhenti Sana Ada Adan Bersautan Berputar Diimani Dalam hal-hal yang semacam ini Kita Imani Nabi mengabarkan Allah menjawab Pada saat kita Baca Al-Fatihah Ya kita Imani Allah Menjawab Tidak perlu Ditarik ke alam Fisik Kita Logika Kita Yang justru Malah Pemikiran Semacam Itulah Yang Mujassimah Karena Sesungguhnya Allah Itu Tidak Serupa Dengan Makhluknya Maka Jangan Dipikirkan Serupa Dengan Pemikiran Kita Wallah Alam Biswa